BAK TIM NAS U23 Indonesia, Alveandra Dewanga, mengakui persiapan timnya jelang piala AFF U23 2023 tidak maksimal. Seperti diketahui, squad Garuda Muda berangkat pada hari ini, Senin 14 Agustus, menuju Thailand untuk bertarung di piala AFF U23. Sebelumnya, Shin Taeyong sudah mengumpulkan pemain untuk menjalani TC pada 10 hingga 14 Agustus. Namun, tidak semua pemain merapat ke TC ini karena masih bersama timnya di Liga 1 2023-2024. Bahkan, sebelum berangkat Haikal Alhafiz jadi nama terakhir yang merapat untuk melengkapi squad menjadi 23. Alveandra Dewanga menjelaskan, waktu persiapan untuk piala AFF U23 2023 cukup mepet. Apalagi, beberapa pemain masih berada di klub sebelum berangkat ke Thailand. Namun, dia menegaskan bahwa semua pemain akan siap bertarung untuk memberikan yang terbaik di ajang ini. Persiapan mepet mungkin ini sangat kurang. Tapi karena Liga juga ya jadi kita juga pasti mepet. Klub juga lepas mepet, yang pasti kita akan berjuang buat tim Nas Indonesia untuk meraih yang terbaik, kata Alveandra Dewanga. Berbicara tentang target, Dewanga optimis squad Garuda muda bisa mendapatkan hasil terbaik. Menurutnya, persiapan yang minim tidak jadi halangan bagi mereka untuk membawa pulang prestasi dari Thailand. Target pribadi pasti inginnya menang. Tapi kita lihat karena persiapan kurang jadi kita lakukan yang terbaik, tegasnya. Dia optimis mereka bisa menembus babak final dan meraih juara di piala AFF U23 2023. Apalagi, beberapa pemain kunci di squad Garuat Muda yang menjadi juara SEA Games 2023 dibawa oleh Shin Taeyong. Perjuangan mereka akan dimulai di babak penyisihan grup B melawan Malaysia pada 18 Agustus mendatang. Untuk masyarakat Indonesia doakan kami. Salah satu pesepak bola yang memiliki garis keturunan Indonesia, Nathan Choi Aon, kembali mencuri perhatian seusai transfernya ke Swansea City Rampung. Ternyata pemain ini pernah menyinggung soal ketertarikan untuk berseraga merah putih. Sebelumnya, pemain keturunan ini bermain untuk tim Belanda, yakni Excelsior Rotterdam. Penampilan solid bersama Excelsior Rotterdam musim 2022-2023, membuat pemain keturunan ini diboyong oleh tim divisi Championship Inggris, Swansea City. Posisi pemain keturunan Indonesia adalah sebagai back tengah, umurnya kini menginjak usia 21 tahun. Nama pemain ini yaitu Nathan Choi Aon, atau lebih dikenal Nathan Null. Bergabung dengan Swansea City, dulu Nathan Null pernah menyinggung soal tim Nas Indonesia. Hal itu terungkap pada saat wawancara di kanal YouTube Yusanugraha, 4 Februari 2023. Secara terbuka, ia menyatakan terhormat jika bermain bersama tim Nas Indonesia. Tentunya suatu kehormatan bermain untuk negara seperti Indonesia, jelas Nathan Null. Jadi kalau kesempatan itu datang, aku akan pikir dengan baik, lanjutnya. Selain itu Nathan Null memuji kefanatikan supporter tim Nas. Ia tentu, terbuka untuk membela tim Nas, karena sepak bola di sana sangat fanatik, untuk semua pemain tentu sangat bagus, pungkas Nathan. Nathan Choi Aon pernah mengakui bahwa dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang telah lama menetap di Belanda. Meskipun memiliki postur yang tingginya mencapai 191 cm, tetapi Nathan Choi Aon bisa bermain di sejumlah posisi, baik itu back tengah, kiri, ataupun kanan. Tentu saja, kemampuan multiposisi ini sangat luar biasa mengingat postur tubuhnya yang menjulang. Diketahui, Nathan mengawali perjalanannya berlatih sepak bola bersama klub sepak bola bernama VV Niewerker saat masih berusia 9 tahun. Artinya, dia sudah ditempa sejak tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2013, dia memutuskan pindah ke Akademi milik X-Celsior pada 2013. Setelah bertahun-tahun ditempa di Akademi, ia akhirnya mendapatkan kontrak pertama ya dari klub ini pada 2019. Dan sekarang ia telah resmi akan berkompetisi di divisi Championship Inggris dengan berseragam tim angsa Swansea City. Lantas dengan adanya minat dari sang pemain, apakah nantinya PSSI Mai terbuka untuk menerima jasa sang pemain? Adik dan ibu kandung M.S. Hilgers pulang kampung ke Sulawesi Utara. Kabar ini sontak jadi sorotan publik. Apakah kehadiran mereka bertujuan melengkapi berkas naturalisasi pemain keturunan Indonesia, M.S. Hilgers? Kabar keberadaan adik dan ibu kandung M.S. Hilgers di Sulawesi Utara diketahui dari unggahan akun Twitter Update Bola Bola. Dalam unggahannya pada Kamis 10 Agustus 2023, Update Bola Bola menampilkan potret update di Instagram stories akun Instagram ibu M.S. Hilgers, yakni Linda, tombeng. Minahasa Live, tulis singkat Linda, tombeng dalam unggahan itu. Sontak, unggahan akun Update Bola Bola langsung ramai di komentari netizen. Banyak yang meyakini kehadiran adik dan ibu M.S. Hilgers di kampung halamannya itu guna melengkapi berkas untuk naturalisasi sang anak. M.S. Hilgers memang merupakan pemain keturunan Indonesia. Dia memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Linda, tombeng yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Aksi ciamik M.S. Hilgers dalam meniti karir di sepak bola Eropa pun membuatnya turut dididik membela timnas Indonesia. Back 22 tahun itu pun diketahui kini bermain di tim Eredivisie atau Liga Belanda bersama FC Twente. M.S. Hilgers sudah merumput bersama Twente sejak 2020. Pada musim 2022 hingga 2023, M.S. Hilgers mengemas 35 laga bersama FC Twente dan mencatatkan 1 gol. Kini, dengan keberadaan sang ibu, Linda di Indonesia, isu M.S. Hilgers akan segera dinaturalisasi menjadi WNI pun santer terdengar. Menarik menantikan kelanjutan dari kabar itu. Akankah benar M.S. Hilgers akan segera menjadi WNI seperti sejumlah pemain keturunan lainnya, seperti Rafael Struik hingga Jordi Ahmad? Langkah PSSI untuk meningkatkan performa timnas sepak bola Indonesia melalui jalur naturalisasi menjadi opsi yang diambil. Sejumlah pemain keturunan yang tinggal, besar dan bermain di klub luar negeri menjadi bidikan. Bahkan, beberapa waktu lalu sejumlah nama pemain muda muncul untuk memutuskan berpindah ke warga negaraan Indonesia. Pilihan itu harus diambil bagi siapa saja pemain berdarah Indonesia untuk bisa menyandang Panji Garuda di dada kebanggaan timnas Indonesia. Sebut saja, Jordi Ahmad, Shane Patinama, Sandy Wals, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Meski sempat alot dalam pengurusan berkas naturalisasi, namun akhirnya mereka dapat mentas saat timnas Garuda bersuah juara piala dunia, Argentina di Stadion Gelora Bung Karno. Dari sejumlah pemain itu, mereka memang kental berasal dari negeri kincir angin Belanda. Meski ada satu nama yang besar di Spanyol, yakni Jordi Ahmad yang kini membela klub JDT di Liga Super Malaysia. Nama-nama yang sempat menghiasi skuad asuhan Shintai yang memang cukup menarik perhatian. Selain berparas beda dengan orang pribumi khususnya Asia, mereka juga memiliki daya tarik tersendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!